selamat datang di bankmill channel pada kesempatan kali ini gue akan share cara menggunakan bandycam sebagai software buat video tutorial kita semua tahu bahwa cukup banyak bandycam digunakan buat bikin screen recorder buat tutorial video di YouTube baik langsung aja ya Oke setelah kita buka tampilannya bakalan seperti ini di menu utama kita bisa lihat di sini ada lima bar umum video gambar hasil akhir dan about atau tentang ya Oke kita mulai dari umum disini terdapat opsi yaitu hasil rekaman hasil rekaman bisa kita taruh di mydokumen atau folder khusus Hai terus selanjutnya kita akan masuk ke tab video tab video kita akan melihat di rekam Hai disini sudah ada shortcut key-nya Hai f-12 Hai tombol jedanya juga bisa atau pause Hai menggunakan shift f-12 kursor ditampilkan dan lain-lain Hai itu juga bisa mengatur di sini Hai mulai dari suara hai 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 di sini Hai di sini kamera maksudnya kamera webcam ya Hai apabila kita menggunakan laptop biasanya ada Hai kamera webcamnya Hai itu bisa di aktifkan Hai dengan pengaturan-pengaturan tertentunya Hai baik selanjutnya di tab logo Hai kita juga bisa menambahkan logo atau watermark Hai yang bisa di customize baik di tengah Hai di atas bawah di atas pojok kiri kanan dan lain sebagainya hai 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 transparansinya juga bisa kita ubah hai 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 selanjutnya tab efek nih agak jarang digunakan Hai opsi oke hai 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 baik selanjutnya hai 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 untuk format video kita bisa customize di setelan Hai selainnya disini sudah ada ya Hai Hai daik umum A264 YouTube dan lain sebagainya Hai bisa juga menggunakan pengaturan Hai di sini ada tipe dua bekas Hai di sini ada tipe dua bekas yaitu avi dan F4 kurangnya bisa disesuaikan Hai frame padnya juga sama Hai kodeknya Hai audionya dan lain sebagainya Hai selanjutnya di tab gambar di tab gambar kita bisa nge-screen skut gambar dengan menggunakan tombol F11 atau menekan simbol ini simbol kamera ya Hai formatnya juga bisa diubah-ubah di sini terdiri dari tiga format BMP PNG dan JPEG normal dan high quality JPEG terakhir hasil akhir hasil akhir hasil akhir di sini adalah tempat destinasi atau tempat hasil dari video rekaman kita screen recorder di sini ada dua tab video dan gambar Hai 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 baik Hai selanjutnya untuk merekam kita bisa menekan tombol ini hai hai untuk merekam Dan untuk berhenti kita tekan kembali Baik Untuk hasil kita bisa lihat disini Kita seleksi Kita putar Hasilnya akan seperti ini Ya Selesai Oke Thanks for watching Jangan lupa subscribe Terima kasih